Renungan pada hari ini, Ramil dari Indir Markus Bapitia ayat 31-35 Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus Sementara mereka berdiri di luar, Mereka menyuruh orang memanggil dia Ada orang banyak duduk mengeliling dia Mereka berkat aku adanya Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar Dan berusaha menemui engkau Doa Yesus kepada mereka Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu Dan berkata Ini ibuku dan saudara-saudaraku Barang siapa melakukan kehidupan Allah Dialah saudara-saudaraku laki-laki Dialah saudara-saudaraku perempuan Dialah ibuku Demikianlah Indir Tuhan Terpujilah Kristus Anak-anak yang terkasih Renungan pada hari ini Setidaknya ada beberapa poin Yang pertama Dalam bacaan tadi kita melihat bahwa Yesus membangun keluarga baru Bukan berdasarkan ikatan darah Namun berdasarkan mendengarkan Dan melaksanakan sabdan dan melaksanakan sabdan Terlebih Sebagai seorang murid Kita terus sekun belajar untuk mempersiakan masa depan kita Dengan belajar sungguh-sungguh Dan mendengarkan kesehatan dan juga tuntunan dari Bapak Ibu Yang ketiga kita diajak untuk terus menjaga lingkungan sekolah kita Dan juga kebersihan di lingkungan sekolah kita Dan juga dimanapun kita berada Agar menjadi tempat yang nyaman bagi kita untuk belajar Dan mempersiapkan masa depan kita yang lebih baik Maka marilah kita melaksanakan dan merenungkan sabda Tuhan itu pada hari ini Dengan tak jemuh-jemuhnya berbuat baik Tuhan sadarkanlah para pemimpin keluarga, sekolah, gereja, masyarakat Untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan kehendakmu Amin Selamat melanjutkan doa di kelas masing-masing Tuhan Yesus memberkati Terima kasih